Intro Halo pemirsa Alpiruni ID Kembali lagi di channel Alpiruni ID Sejumlah jurnalis dan pakar militer mengkhawatirkan misteri kemunculan simbol huruf Z di beberapa tank dan alutista berat Rusia yang dikerahkan ke dekat perbatasan Ukraina Arik Toller, wartawan anggota Bellingcat kelompok jurnalis investigasi militer yang berbasis di Belanda mengatakan bahwa beberapa kendaraan Rusia terlihat memiliki tanda kotak putih dengan coretan huruf Z Arik Toller mengatakan organisasinya telah memantau alutista Rusia yang masuk atau berada di dekat Ukraina Timur selama 8 tahun namun ia tak pernah melihat simbol huruf Z sebelumnya ia pun bingung Jadi saya berpikir yang terburu dugaan dan ketakutan saya tutur Arik Toller kepada news.com.au seorang reporter CNN juga mengaku melihat simbol itu di kendaraan militer Rusia ia menduga simbol itu merupakan bagian dari upaya Rusia untuk membentuk unit tempur tak hanya di kalangan jurnalis warganet juga menyoroti kemunculan simbol ini tampaknya pasukan Rusia di dekat perbatasan mengecat penanda dalam hal ini berbentuk huruf Z pada kendaraan untuk mengidentifikasi gugus tugas atau eselon yang berbeda tweet salah satu warganet pada minggu 20 Februari tanda identifikasi kotak putih dengan huruf Z baru terlihat digunakan secara luas di antara pasukan Rusia yang ditempatkan di perbatasan Ukraina tulis warganet lainnya sementara itu sejumlah pihak menganggap simbol Z ini dimaksudkan sebagai pasukan Zoro sejumlah orang juga menilai simbol unik ini merupakan cara Rusia membedakan armada mereka dari kendaraan musuh musuh disini disematkan pada Ukraina dimana alutsista Rusia dan Ukraina banyak yang sama dari jenis ataupun tipenya karena sama-sama diwarisi dari pendahulu mereka yaitu Uni Soviet hal seperti ini merupakan taktik yang dilakukan oleh sekutu pada perang dunia kedua untuk mengurangi kemungkinan tentara menembak pasukan kawan mereka sendiri sampai saat ini masih belum jelas apa tujuan simbol Z ini diberikan simbol Z ini muncul ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat setelah kemunculan simbol Z ini Rusia mengakui kemerdekaan Republik Luhansk dan Republik Donetsk serta menyatakan akan mengirim tentara mereka untuk masuk ke wilayah Donbass dengan tujuan menjaga perdamaian apakah kita akan melihat simbol Z ini berkeliaran di Donbass? Lantas, apa menurut Anda arti dari simbol ini? Berikan komentar Anda selamat menikmati 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 selamat menikmati